bismillah Alhamdulillah Pada kesempatan petang ini Bakdal Maghrib 11 Januari 2022 Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fik Dalam pembahasan kita Bunda til Ahkam Yang mana pada kesempatan petang ini Kita masuk kepada sesi ke-63 Dalam pembahasan Meninggalkan Al-Jahar Pembacaan Bismillahirrahmanirrahim Di saat seseorang Imam Melaksanakan jahat di dalam sholatnya Seperti sholat Maghrib Sholat Isya dan sholat Al-Fajat Sebelum kita masuk kepada Permasalahan dipersilahkan Kepada Ibn Nuna untuk mentasmi Al-Matan Barat Al-Fatih Terima kasih Bersambung Al-Fajat 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 kita 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 berkata-kata insalat berkata selamat menikmati 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 menikmati kasih kesempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di riwayat yang pertama bahwa dia sholat bersama Nabi dan Abu Bakr dan Umar dan Usman. Kanu yaftatihuna sholat maknanya dulu mereka memulai sholat di saat menjadi imam maknanya di sini. Bukan mereka munfarid tetapi di saat ketiga ulapa al-Rasidin dan Nabi menjadi imam. Maka kana yaftatihun maknanya yaftatihun yakni memulai pembacaan iftita sholatnya itu dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan begitu pun riwayat yang kedua. Salaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Usman falam asma ahadan minhum yakroh bismillahirrahmanirrahim. Di sini riwayat lebih menjelaskan bahwa makna membuka dengan Alhamdulillah. Tidak terdengar ucapan bismillahirrahmanirrahim. Maknanya bisa jadi bismillah disebutkan. Namun tidak dikeraskan. Sehingga falam asma ahadan minhum. Aku tidak mendengar seseorang dari mereka membaca dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan di riwayat muslim salaitu khalfan Nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Usman faqan liyastatihun assalam bi alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka ini loketnya sama dengan yang di atas namun ada tambahan Usman. Yang disebutkan layat kuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali hi ra'ah wala fi akhirinah. Maka mereka seakan-akan tidak menyebutkan bismillah. Maka hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa di saat kita menjadi imam dan membaca jahriyah seperti tadi kita sholat maghrib. Dan nanti isyad dan nanti lagi fajr. Maka kita membaca bagi imam untuk meninggalkan jahar basmalah. Mensirkan basmalah. Dan disini tidak difahami bahwa basmalah itu ditinggal. Karena terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama basmalah itu apakah masuk kepada umul kita atau tidak. Maka telah terjadi ikhtilaf ada yang mengatakan basmalah adalah awal dari setiap surah. Dan mereka mengatakan basmalah masuk kepada al-fatihah. Namun yang rojah basmalah adalah awal suatu kalimat yang ada di dalam surah An-Namul. Yang mengisahkan bagaimana Sulaiman mengirim kepada malakatuh sabah. Maka disebutkan bahwa padanya bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim adalah potongan ayat yang dohirnya bukan termasuk dari al-fatihah. Namun dia itu dibacakan di surat al-fatihah. Karena yang tidak dibacakan hanya di satu surat-surat apa? Maka membaca al-basmalah termasuk ada. Namun tidak dijaharkan. Itu masalahnya. Bukan meninggalkan basmalah sama sekali. Kemudian di dalam permasalahan ini telah juga disebutkan di kitab Umdatil Ahkam yang terdabulu. Masih ingat di hadith Aisyah. Maka di hadith Aisyah telah disebutkan Di dalam hadith Aisyah yang mutafakun alaih ini pun menjadi pendalilan tentang bahwa dulu Nabi Membuka salatnya itu dengan takbiratul ikhram dan juga dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maknanya dikeraskan suara Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim disirkan. Maka Al-Jahar Al-Jahar dan Asir dalam permasalahan Al-Basmalah. Maka di sini tinggal permasalahan apakah Menjahatkan basmalah itu hukumnya haram. Setelah kita sebutkan tadi bahwa Aisyah dan Anas Ibn Malik Meriwayatkan Bahwa Aku sholat di belakang Nabi Dan aku sholat di belakang Kulafa Ar-Rasidin yang tiga Maka mereka tidak menyebutkan Al-Basmalah Namun menjahatkan langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim Maka apakah hukumnya Bagi mereka orang-orang yang menjahatkan basmalah Bidah Paling sedikit Ataupun haram Masuk kepada keharaman Dan bagaimana jika Kita diperintah untuk Menjadi imam Di tempat orang awam Seperti Banyak perkara kita di Undang juga Untuk mengisi di masjid umum Maka diketahui di masjid umum Kebanyakan mereka menjahatkan basmalah Maka bagaimana hukumnya Apalagi dalam suatu masjid Yang mana Jamaah mereka Mensyaratkan Agar kita di saat menjadi imam Untuk menjahatkan basmalah Dan ini pernah Didapati oleh kami Waktu kami diamat Di damar Di saat kami melaksanakan Futbah Jum'ah Di daril hadis Damar Di tempat Syekh Usman As-Salimi Maka Alhamdulillah Mungkin sekitar Lebih dari Sepuluh kali Kita melaksanakan Futbah di sana Setiap jumaat Dicatat Siapa yang Futbah Kemudian Kami ditempatkan Di suatu tempat Di tempat Seperti Bukit Tempat geologi Dekat dengan Ma'ahd Syekh Salim Namun Mereka Mensyaratkan Kepada kami Dan panitia Yang Menunjuk Di ma'ahd Mencatat Nama kami pun Kamu harus Menjahatkan basmalah Baik Di saat kita Sampai di sana pun Dihulang lagi oleh Panitia masjid Yang Mengundang kita Futbah Namun Harus disebutkan Dijahatkan basmalah Agar tidak terjadi Fitnah Permasalahan di sini Jika kita Mengikuti mereka Menjahatkan basmalah Bagaimana Hukumnya Untuk Permasalahan seperti ini Hukumnya Barat Menjahatkan basmalah Bukan Haram Kita menjahatkan Bukan wajib Menjahatkan Dan Bukan perkara Bidah Jika kita Menjahatkan Al-Basmalah Tidak Bidah Dan tidak Haram Kenapa Kita katakan Tidak Bidah Dan tidak Haram Karena telah Datang hadith Diriwayatkan oleh Imam Anasai Dari Nu'im Al-Mujbiri Dia seorang Tabi'i Kala Kala Salaitu Wara'a Abah Hurairah Tabi'ini Menceritakan Dulu Aku Salat Bersama Abu Hurairah Waqara'a Bismillahirrahmanirrahim Poin Pendahilannya Abu Hurairah Dengan Menjahatkan Salat Berjamaah Membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian berkata Abu Hurairah Meriwayatkan Dari Nabi Inilah Usbih Hukum Salata Birasulillahi Sallallahu Aleyhi Wa'ala Ali Wassalam Bahwa Aku Tadi Telah Melaksanakan Mengajarkan Salat Seperti Aku Melihat Dulu Nabi Seperti Nabi Mengajari Aku Salat Sahin Jadi Di sini Di dalam Fikih Hadith Ini Bahwa Abu Hurairah Di saat Mengajarkan Kepada Nu'im Al-Mujmiri Seorang Tabi Yang Sikoh Maka Dia Menjaharkan Basmalah Kemudian Tidak Cukup Dengan Itu Abu Hurairah Pun Mengangkat Ini Kepada Nabi Maknanya Itulah Yang Aku Dapat Tidak Di Nabi Dan Aku Mengajari Kalian Seperti Aku Melihat Nabi Salat Dulu Berjamah Sahin Jadi Sini Hadith Yang Kita Baca Disini Dari Anas Ibn Mani Mempersaksikan Anas Aku Salat Bersama Nabi Dan Di belakang Abu Bakr Di belakang Umar Di belakang Uthman Maka Mereka Hanya Membaca Alhamdulillah Dengan Jahar Dan Basmalah Tidak Ijah Ditambah Dengan Hadith Aisyah Yang Terdahulu Maka Permasalahan Membaca Alhamdulillah Itu Dikeraskan Dan Bismillah Ditinggalkan Untuk Dijaharkan Atau Disirkan Namun Dihadith Abu Hurairah Dan Abu Hurairah Seorang sahab Yang Mengatakan Aku Mengajari Kalian Nuhim Al-Mujmiri Dan Tabi'i Yang Lain Bagaimana Salat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa'ala Ali Wasallam Maka Kita Periksa Hadith Ini Jika Hadith Ini Sahih Bisa Jadi Pendampilan Jika 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 Maka Maka Kita Tinggalkan Hadith Ini Diriwan Kala Imam An-Nasai Dan Juga Al-Hakim Yang Mana Sanatnya Bertumpu Berpada Hilal Maka Anas Dan Aisyah Mutafakun Ali Adapun Disini Hadith Abi Hurairah Juga Hassan Derajatnya Namun Hassan Masih dari Jenis Hadith Yang Bisa Diamalkan Meskipun Dibawah Derajat Yang Sahih Maka Disini Sabit Bahwa Abi Hurairah Mengajari Nu'im Al-Mujmiri Dengan Menjaharkan Basmalah Dan Karena Itu Hassan Sangatnya Bisa Kita Amalkan Maka Disini Menjadi Pendanilan Bagi Kita Bahwa Menjaharkan Basmalah Bukan Perkara Yang Wajib Sehingga Melaksanakan Penjaharan Menjadi Hal Dan Mensirkan Di dalam Hadith Anas Dan Aisyah Bukan Hukumnya Tidak Boleh Harus Seperti Itu Sehingga Menjaharkan Basmalah Hukumnya Menjadi Bid'ah Tidak Karena Telah Datang Sunnah Dari Abu Riro Oleh Sebab Itu Saya Mungkin Sangat Baik Sekali Di Saat Pemataan Telah Datang Hadith Memboleh Menjaharkan Basmalah Menjaharkan Basmalah Namun Hadith Yang Menjaharkan Basmalah Lebih Buat Disini Isarah Bahwa Boleh Menjaharkan Basmalah Apalagi Di 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 Zaman Sekarang Di Saat Da'wah Al-Sunnah Menyebar Keberbagai Pusok Bahkan Masuk Kepada Awam Maka Inilah Dari Man Hatsh Kami Maka Dalam Dalam Permasalahan Da'wah Kita Tidak Mentantir Umat Misalnya Dipaksakan Kepada Umat Untuk Melaksanakan Sunnah Tersebut Misalnya Sholat Pakai Sendal Harus Kalau Mau Jadi Aku Ceramah Dan Menjadikan Aku Imam Sholat Ataupun Khutbah Dan Aku Menjadi Imam Khutbah Aku Akan Selat Dengan Sendal Kalau Tidak Aku Tidak Akan Khutbah Di Masjid Kamu Maka Tidak Seperti Itu Dan Begitupun Seperti kami Khutbah Jumat Dulu Di Damar Di Saat Disahatan Untuk Menjaharkan Basmalah Maka Kita Memintakan Kepada Sheikh Asali Bidam Yang Dikatakan Sama Seperti Mahab Sheikh Hukbit Wajib Karena Datang Hadith Abu Hurairah Menjadi Sorif Dari Wajib Meskipun Dia Derajatnya Di Bawah Dari Sohi Namun Itu Menjadikan Perkara Bahwa Dulu Nabi Pernah Solat Demikian Dan Abu Hurairah Dulu Pernah Solat Bersamanya Maka Abu Hurairah Mengajari Para Sohat Para Tabiin Dengan Menjahatkan Basmalah Alhasil Permasalahan Menjahatkan Basmalah Hukumnya Boleh Maka Lebih Baik Kita Di Tempat Sunnah Mahat Muqbil Al-Wadi'i Kita Kebanyakan Melaksanakan Mensirkan Basmalah Sehingga Tadi Kita Mulai Setelah Takbir Dan Membaca Al-Istihadah Setelah Membaca Iftidah Maka Kita Masuk Kepada Al-Fatiha Disirkan Bismillah Kadang-kadang Kita Sebutkan Di Mikrofon Bismillah Agar Tidak Dipahami Bahwa Kita Meninggalkan Basmalah Kemudian Setelah Itu Baru Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kemudian Seterusnya Maka Kita Laksanakan Kebanyakan Seperti Itu Karena Hadisnya Lebih kuat Namun Namun Kadang-kadang Kita Sengaja Menjaharkan Agar Tidak Difahami Oleh Kaum Muslimin Bahwa Menjaharkan Itu Hukumnya Haram Ataupun Bida'ah Harus Menjaharkan Maka Ada Kadang-kadang Dari Pengurus Yang Menyadari Keadaan Ini Setelah Salat Bertanya Bukan Kemarin Kita Bahas Masalah Menjaharkan Dan Menjaharkan Basmalah Sekarang Kok Dijaharkan Kembali Kita Jawab Sengaja Malam Ini Dijaharkan Untuk Memberikan Kepada Kalian Pengetahuan Bahwa Perkara Itu Bukan Hukumnya Haram Ataupun Bida'ah Tetapi Telah Datang Dari Abi Hurairah Kemudian Kita Sampaikan Hadis Abi Hurairah Maka Seperti Itulah Kita Menjelaskan Kepada Manusia Dimana Kita Amanah Di Saat Memberikan Permasalahan Kiki Kepada Manusia Tidak Mentang-mentang Kita Merajahkan Periwayatan Anas Maka Kita Sembunikan Hadis-hadis Tentang Permasalahan Menjaharkan Ini Dan Seakan-akan Mensirkan Basmalah Itu Sudah Menjadi Logo Ataupun Maskot Dari Da'i Ahli Sunnah Di Dalam Solat-solat Jahar Mereka Maka Seakan-akan Kita Harus Mensirkan Basmalah Tidak Maka Kita Mensirkan Dan Menjelaskan Kepada Manusia Bahwa Sirnya Disini Bukan Wajib Dan Menjaharkan Bukan Hukumnya Bidah Namun Seperti Ucapan Saya Kami Mukbil Kita Mendahulukan Mensirkan Basmalah Karena Hadisnya Lebih kuat Maka Mungkin Ini Yang Bisa Kita Berikan Di Pelajaran Petang Ini Tentang Permasalahan Al-Jahr Apapun Asir Di Dalam Pembacaan Al-Basmalah Terima kasih